Intro Pemirsa, bila dalam budaya Melayu sekapur sirih menjadi simbol penyambutan para tamu undangan, baik dalam acara pernikahan maupun kegiatan seremonial yang kental akan nilai budaya. Dengan ciri khas daerah masing-masing, baik Jawa, Sumatera, dan sebagainya. Selain simbol adat, budaya memunyah daun sirih juga sejak lama menjadi kebiasaan para orang tua dalam merawat kesehatan gigi dan mulut mereka. Nah, beragam fakta dan mitos banyak beredar tentang daun sirih. Salah satunya, rebusan daun sirih bisa mengobati keputihan. Bener gak tuh? Nah, daripada katanya, mending cari faktanya di segmen kali ini bersama ahlinya Dr. Wawai Muli Arnoza, ahli farmakologi berikut ini. Simak yuk! Fakta mitos pertama, katanya daun sirih bisa mengobati keputihan. Wah, itu fakta atau mitos? Yuk kita tanya sama Dr. Wawai Muli. Itu fakta, karena di dalam daun sirih terkandung banyak zat aktif yang mengandung antimikroba yang menjadi penyebab keputihan. Tetapi, penggunaan terlalu sering dalam jangka waktu yang panjang justru akan menyebabkan mikroba yang baik yang menjaga teseimbangan asam basa pada organ kewanitaan justru akan mati. Ini akan menyebabkan masalah baru, sehingga mungkin jamur akan tumbuh subur, sehingga bila keputihan berkepanjangan, kita harus segera berkonsultasi kepada dokter dan tidak mengobati sendiri. Hati merupakan salah satu organ yang berfungsi untuk menghancurkan racun di dalam darah, serta menghasilkan protein. Tingginya kadar lemak dalam tubuh dapat menyebabkan perlemakan hati dan mengganggu fungsi hati. Nah, oleh karenanya, yuk jangan malas untuk berolahraga dan mengkonsumsi makanan yang sehat. Nah, fakta atau mitos kalau daun sirik baik untuk menjaga kesehatan hati? Itu mitos. Meskipun ada uji coba, tetapi masih di dalam singkat hewan coba. Kita tahu bahwa kesehatan hati akan terjaga bila kita melakukan gaya hidup yang sehat. Misalnya, makanan yang baik, bergizi, seimbang, hindari alkohol, hindari stres, itu cukup tanpa kita memerlukan berbagai macam obat. Pemirsa, selain faktor stres, usia kadang menjadi kendala mengapa pasangan sulit memiliki momongan. Terutama untuk wanita. Semakin bertambah usia, wanita memiliki tingkat risiko cukup tinggi untuk mengandung. Selain faktor internal, ada hal lain juga yang mempersulit memiliki keturunan, adalah kebiasaan mengkonsumsi rebusan daun sirik. Tapi, bener gak sih kalau katanya minum rebusan daun sirik bisa menyiapkan sulit punya anak? Wah, bagi Anda yang mau punya omongan, jangan asal minum. Kita tanya dulu sama dokter Wawai Muli fakta atau mitos. Itu mitos. Mengapa? Karena banyak sekali faktor-faktor yang menyebabkan seseorang itu sulit punya anak. Misalnya, kelainan hormonal atau kelainan anatomis. Jadi, sangat tidak benar bahwa konsumsi daun sirik menyebabkan rahim kering dan sebagainya. Tidak ada hubungan yang jelas antara konsumsi daun sirik dengan sulit punya anak. Ada lagi nih, kalau katanya daun sirik merupakan obat anti-kejang. Fakta atau mitos? Itu mitos. Kejang adalah suatu keadaan yang gawat darurat yang harus segera diatasi, bukan diobati sendiri. Kejang harus segera ditangani dengan obat anti-kejang dan bukan dengan obat-obat tradisional. Bila anak Anda atau keluarga Anda mengalami kejang, segera hubungi dokter atau segera mendapatkan pertolongan. Dan yang harus diperhatikan adalah jaga saluran nafas. Jangan sampai lidah tergigit atau lidah menutup ke saluran nafas sehingga pasien tersebut tidak bisa bernafas. Pasti Anda tidak tahan ya saat berada dengan orang yang bau badan. Taukah Anda kalau ternyata obesitas menjadi penyebab munculnya bau badan? Nah selain menggunakan aneka produk penghilang bau badan yang ada di pasaran, Anda juga bisa lo menggunakan daun siri sebagai bahan alami? Karena katanya bau badan hilang dengan menggunakan siri. Masa sih? Yuk tanya lagi sama dokter Wawai Muli, itu fakta atau mitos? Itu mitos. Mengapa? Karena penyebab bau badan itu sifatnya multifaktorial. Misalnya dari makanan yang kita makan, bawang-bawangan misalnya atau sayuran-sayuran tertentu dapat mencetuskan bau badan. Selain itu, keringat yang berlebih menyebabkan bakteri dapat mengasamkan keringat tersebut sehingga menyebabkan bau badan. Hal lain yang menyebabkan bau badan adalah penyakit-penyakit tertentu. Misalnya penyakit metabolik, penyakit diabetes atau penyakit metabolisme yang lain. Saat sedang batuk memang gak enak, batuk sendiri terjadi akibat adanya benda asing yang masuk ke dalam saluran pernafasan. Nah, kalau sudah batuk, jangan didiamkan. Selain mengkonsumsi obat, Anda juga bisa lho menggunakan daun siri, karena katanya daun siri bisa mengobati batuk. Itu fakta atau mitos? Itu mitos. Tidak ada bukti baik pada hewan coba maupun pada studi pada manusia yang menjelaskan bahwa daun siri dapat mengurangi batuk. Sebenarnya, batuk adalah suatu mekanisme fungsional, mekanisme proteksi untuk mengeluarkan zat asing yang ada di saluran nafas sehingga tidak masuk ke dalam saluran pernafasan kita. Artinya, misalnya debu yang masuk ke saluran nafas atau gad-gad alergen atau polusi itu harus kita keluarkan dengan mekanisme batuk. Jadi, salah kalau kita harus meredakan batuk. Wah, sudah jelas sekali kan informasi tentang daun siri dari Dr. Wawai Muli? Tak supaya mendapatkan manfaat untuk kesehatan setelah mengkonsumsi daun siri? Yuk kita simak dulu tipsnya berikut ini. Tips menggunakan daun siri. Gila Anda ingin menggunakan daun siri, bisa dengan 3 cara. Yang pertama, misalnya untuk keadaan mimisan, Anda bisa membungkus atau membuat dalam bentuk kecil-kecil dan dipentelkan langsung ke sumber perdarahan. Bila Anda ingin menggunakannya dalam bentuk mengunyah, Anda bisa mengunyah kemudian dipentelkan di area yang sakit di daerah mulut. Gunanya adalah untuk mengurangi perdaraan gisi atau untuk mencegah bau mulut. Bila Anda ingin menggunakan dalam bentuk membasu organ kewanitaan, Anda bisa menaruh air mendidih, kemudian memasukkan 2 atau 3 lembar daun siri, kemudian tunggu sampai sudah dingin, dan bisa digunakan sebagai pembasu organ kewanitaan. Tetapi yang harus diingat, jangan terlalu sering, karena terlalu sering akan justru menyebabkan mikroba yang melindungi keasam basaan organ kewanitaan justru akan masih. Jadi gunakan bila keputihannya sangat mengganggu.